Perkenalkan nama saya Siddiq Halimadya, atau Siddiq. Saya pengajar Sosiologi di Universitas Gajah Mada. Saya menentu pendidikan S1 di Universitas Gajah Mada, kemudian melanjutkan studi tingkat Master di bidang Sosiologi, Ilmu Sosial di Stockholm University di Sweden. Saya memiliki minat, interes, atau kajian dan riset di bidang masyarakat digital, kemudian analisis jejaring sosial, dan metode penelitian etnografi yang berkaitan dengan teknologi digital, atau biasa disebut neptografi atau etnografi online. Saya melakukan riset tentang masyarakat yang memiliki mobilitas yang cukup tinggi, bagaimana mereka menggunakan teknologi digital untuk interaksi sosialnya. Perkenalkan saya memilih Stockholm University sebagai destinasi studi tingkat Master. Karena Stockholm, ibu kota Sweden, merupakan salah satu senter inovasi, tidak hanya di bidang teknologi, tapi juga di bidang sosial. Jadi bagaimana inovasi sosial itu di kreasi di kota itu. Dan tentu saja Departemen Sosiologi di Stockholm University adalah salah satu yang terbaik di Eropa. Tapi pengalaman hidup di kota Stockholm di Skandinavia memberikan pelajaran yang berbeda, karena di Skandinavia seringkali menjadi referensi tentang misalnya asisten kesejahteraan, inovasi teknologi, dan juga kebijakan-kebijakan publik yang inovatif. Di Stockholm University yang saya menikmati belajar di bawah manajemen Departemen Sosiologi, maka di Social Science, aspek metodologis yang inovatif, yang misalnya tidak hanya berkaitan dengan metode yang kuantitatif dan kualitatif, tapi juga metode-metode yang baru diajarkan. Jadi itu memberi suatu pengetahuan baru bagi saya, dan tentu saja juga tantangan tersendiri ya. Bagaimana ilmu sosial beradaptasi misalnya dengan isu-isu yang trending, kemudian bagaimana metode dalam ilmu sosial tetap relevan digunakan untuk membaca fenomena atau isu-isu kontemporer, terutama yang berkaitan dengan digital society. Ada beberapa metode yang diantarkan kepada student, misalnya bagaimana ilmu sosial dia memotret suatu fenomena, katakanlah yang sekarang trending disebut sebagai big data, bagaimana analisis atau metode penelitian menggunakan big data itu dilakukan, yang varianya sangat bermacam-macam saya kira, misalnya analisis tentang jejaring sosial atau jejaring percakapan online, kemudian analisis yang berkaitan dengan sentimen, lalu tentu saja metode-metode kualitatif ataupun kuantitatif, yang kita menganalisis menggunakan software-software terkait, kemudian yang itu tentu saja memberikan efisiensi waktu ya bagi penelitian. Tentu saja yang sudah populer bisa disebutkan aplasti dan statal, itu dua metode kuantitatif dan kuantitatif, tapi ada juga metode misalnya terkait sosial network analisis, Payek, lalu NodeXL, lalu UCnet, karena di sana disediakan labnya, jadi student bisa exercise, kemudian juga mendapatkan semacam kode untuk masuk ke lab itu, jadi hanya beberapa student saja yang bisa mengakses itu, dan di situ student bisa eksperimen atau bahkan bisa menyelesaikan studinya itu, menyelesaikan tesisnya di situ. Jadi ketersediaan infrastruktur, meskipun bukan hanya karena infrastruktur ya, karena materi yang diberikan, kemudian ketersediaan alat-alat atau software yang mendukung, membuat proses pembelajaran itu menjadi relevan, dan mahasiswa bisa cepat melatih diri, meningkatkan skill, skill analisis tentu saja, dan juga skill menggunakan software. Sebagai universitas, karena kita belajar di universitas yang terletak di negara tertentu ya, isu-isu yang dibahas cenderung sangat kontekstual, jadi saya mendapatkan banyak isu atau case study yang itu sangat Sweden oriented, atau mungkin secara umum Europe oriented ya. Jadi kita juga harus mempelajari atau membuat diri kita familiar dengan isu-isu apa yang mengemuka di konteks Eropa, atau di konteks Skandinavia, atau di Sweden. Ya itu bisa dilihat sebagai kekurangan dalam arti kita harus beradaptasi ya, karena kecuali kita memang mengikuti isu-isu sosial atau politik di negara tersebut, kalau tidak ya itu menjadi tantangan bagi itu. Untuk beberapa yang mau mengambil kuliah di Stockholm University, saran saya banyak universitas di Eropa, salah satunya Stockholm University, yang secara kuantitas mahasiswa itu tidak terlalu banyak, kalau kita bandingkan beberapa universitas besar di sini. Artinya, sebenarnya peluang atau kesempatan yang tersedia itu sangat besar. Dan mereka akan senang sekali apabila ada mahasiswa internasional yang datang, studi di sana, karena memperkaya perspektif dan kita bisa berkontribusi menggunakan sharing cerita-cerita bagaimana misalnya bahwa diferensiasi isu, kemudian sistem pendidikan, dan yang paling penting adalah variasi dari background studentnya, dan itu menjadi keuntungan bagi mereka. Untuk informasi lebih lanjut atau mungkin lebih detailnya, bisa mengunjungi website www.comco.co, karena di situ ada ruang semacam konsultasi atau sharing online tentang belajar di luar negeri, tentang penulisan akademik, kemudian tentang banyak hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan. Terima kasih telah menonton!